Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji berserta syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Tidak lupa salawat dan salam Curahkan kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Berserta keluarga serta sahabatnya Materi yang saya akan sampaikan yaitu Sudahkah kita berbakti Berbakti kepada orang tua Allah yang maha bijaksana telah memajibkan Setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tua Bahwa perintah untuk berbuat baik kepada orang tua Dalam Al-Quran didengarkan dengan perintah Untuk bertauhid sebagaimana firman Dan Tuhan telah memberikan Supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak Dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang diantara kedua orang Kedua-duanya sampai berumur lanjut Dalam memberi haram Maka sekali Maka sekali-kali jangan kamu mengatakan Kepada mereka Ah dan janganlah Orang tua saja dilarang Apalagi yang lebih dari itu Dalam ayat ini pula dijelaskan Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua Sekali kita mengetahui bersama Apa arti penting dan keutamaan Berbakti kepada orang tua Kita ingin kembali Betapa sering kita membuat marah dan menangisnya Orang tua betapa sering kita tidak melaksanakan perintahnya Memang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Kan tetapi bagaimana sifat kita dalam menolak Itu pun harus dengan cara yang baik Tidak sembarangan Bersegarlah Kita meminta maaf kepada kedua orang Kedua orang tuamu Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua Ancaman durhaka kepada orang tua Wahai saudaraku Rasulullah menghumpungkan kedurhakaan kepada kedua orang tua Dengan berbuat sirik kepada Allah Dalam hadis Abu Bakrah Beliau bersabda Maukah kalian aku berikan dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab Tentu Nabi bersabda Yaitu Berbuat sirik durhaka kepada kedua orang tua Membuat menangis kedua orang tua juga menghitung Sebagaimana perbuatan durhaka Tangisan mereka berarti berkoyaknya hati orang Oleh pola tingkah sang anak Ibnu Umar menjelaskan Tangisan kedua orang tua termasuk durhaka yang besar Hadis riwayat Bukhari Silesilah hadis Itulah yang Saya sampaikan Untuk Tosya Di siang hari ini Semoga bermanfaat Untuk adik-adik dan kakak-kakak Berbaktilah kepada kedua orang tua Selagi mereka Masih Hidup Dan yang Sudah Tiada Marilah kita berdoa Memohon Semoga Apa yang Kita cita-citakan Tercapai Wabilah itu Pingkul Lidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!